Intro Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Saya Edwin Laos, senang sekali ketemu lagi dengan Anda semua. Pastinya di GoHealth yang selalu memberikan Anda inspirasi untuk hidup lebih sehat. Pemirsa, hari ini banyak sekali materi, ada informasi, ada edukasi mengenai kesehatan dan tentu saja ada bantuan teknologi yang akan menyempurnakan pola hidup Anda yang sudah sehat. Hari ini kita ada praktisi kesehatan, ada juga narasumber, jadi kita makin termotivasi untuk hidup lebih sehat. Ini di GoHealth, cara tepat hidup sehat. Langsung saja saya kenalkan dengan para praktisi kesehatan hari ini, di sini sudah ada Mas Boya Bidin dan juga Mas Nurman. Salam sehat semuanya. Salam sehat Mas Edwin. Wah segar-segar dan tidak mereka saja yang tampan di sini. Hari ini, giliran Bapak Ledrik Lorika datang kembali ke GoHealthy, ingin memperlihatkan bagaimana kondisi kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Ingat beliau mengalami kolesterol tinggi, struk dan jantung juga, dan dia datang di sini dengan kondisi yang jauh lebih baik. Mari kita sambut, ini dia Bapak Ledrik. Bapak Ledrik, salam sehat Pak. Salam sehat. Wih, luar biasa Pak. Apa kabar Pak? Luar biasa. Wih, Bapak seger banget. Bagaimana kondisi kesehatan Pak? Alhamdulillah sebaik. Saya semua. Dulu ini Bapak Ledrik, seorang tour leader. Iya. Sudah menjalankan berapa tahun Pak untuk keliling dunia menemani orang? 26 tahun. 26 tahun. Berarti hampir seluruh negara sudah dipijak ya, Pak? Iya. Paling suka kemana? Eropa. Nah kebetulan Pak Ledrik ini juga aktif di Yayasan Struk, benar ya? Iya, sebetul. Tolong ceritakan sedikit mengenai kegiatan Bapak di Yayasan ini Pak. Kita mengunjungi orang-orang struk. Para struk ya. Para struk. Jadi saya, anak teman saya, mengunjungi teman-teman saya jadi seperti banyak. Jadi seperti di Depok atau di Jakarta Barat. Berarti tidak berhenti di seorang yang struk, tapi memberi semangat kepada struk yang lain. Betul. Nah Pak, saat ini kesibukannya apa saja Pak? Saya sebagai guru bahasa Inggris. Oke, bagus. Lalu sebagai guide di Musjid Jakarta. Mari kita kenalan lebih dalam siapa ini Pak Ledrik. Bagaimana perjuangannya melawan satu penyakit yang sangat mematikan yaitu struk dan juga penyakit jantung. Ini dia kisahnya. Ledrik Naupal Lourika. Beberapa waktu lalu, ia sempat hadir di Go Healthy. Membagikan semangatnya untuk bisa pulih dari struk. Ledrik mengaku serangan struk yang menimpannya pada tahun 2016 lalu bukanlah hal yang biasa. Pasalnya, di saat yang sama, dirinya juga mengalami serangan jantung. Waktu saya bangun tidur, ternyata jantung saya bermasalah. Di bawah rumah sakit, pasang ring, lalu struk. Beruntung, Ledrik masih bisa selamat. Namun, dampak dari serangan struk tersebut sempat membuatnya tidak bisa berbicara. Bahkan sampai selama empat tahun. Waduh, nggak bisa diomongin apa-apa deh. Pokoknya, seperti di tibaan bumi gitu, langsung struk. Kini, kabarnya Ledrik sudah jauh lebih sehat. Terutama setelah ia semakin memperbaiki pola hidupnya. Dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Jangan lupa untuk menggunakan teknologi laser. Seperti saya telah menggunakan teknologi laser. Tidur pulas, bangun seger. Terima kasih teknologi laser. Kami di Go Healthy selalu mendorong Anda. Tidak, jangan pernah menyerah. Kami ada di sini mendukung Anda dan juga Papa Ledrik ada di sini. Akan memberikan Anda harapan. Ada satu cara supaya Anda bisa lebih baik, lebih cepat, lebih sehat. Yaitu dengan bantuan teknologi. Nanti kami akan berikan satu per satu. Tapi sebelum kita bincang-bincang, tentunya boleh ya kita main dulu Pak ya. Boleh. Simple banget dan juga Anda bisa ikut main. Ini syarat dengan ilmu. Banyak sekali ilmu dalam sini. Dan pernyataannya benar atau salah menurut Anda. Nah, pernyataannya begini bahwa serangan jantung dan serangan seruk. Ingat ada dua, jantung dan seruk. Ini dapat terjadi pada waktu yang bersamaan. Menurut Bapak Ledrik, benar atau salah? Benar. Langsung benar. Kenapa benar Pak? Saya ngalamin. Tunggu, Bapak ngalamin. Iya. Gimana caranya, struk tiba-tiba ada serangan jantung juga? Bahkan saya nggak tahu kalau kena struk. Nggak tahu kalau kena struk. Tunggu, tahunya bagaimana Pak? Saya langsung, bahkan saya membawa ke Thailand hari Jumat. Hari Rabu, saya dibawa ke rumah sakit. Jantung saya agak enak. Lalu dipasang ring, lalu struk. Berarti Bapak difonis struk itu di rumah sakit. Iya, betul. Sekalipun sudah rasa di rumah. Iya. Dan Bapak tidak tahu struk. Tidak tahu. Berarti di situ disimpulkan, benar bisa kena dua-duanya. Iya, benar. Sudah jatuh ketimbang tangga Pak. Betul. Waduh, itu rasanya bagaimana waktu itu Pak? Waduh, pokoknya bisa dibilangin deh pokoknya. Aduh, sudah tidak bisa berkata-kata Pak ya. Sudah difonis satu kali, fonis lagi satu kali oleh dokter. Oke, jawabannya benar ya Pak ya? Benar. Kita tanyakan praktisnya kesehatan, kita perlu jawabannya. Pernyataan ini benar atau salah? Jadi jawaban Pak Lidrik ini tepat. Benar. Jadi yang namanya serangan jantung, ini kan penyebabnya ada sumbatan di pembuluh darah jantung kita. Ini merupakan satu gambaran yang dikasih Tuhan bahwa ada nih pembuluh darah kita yang tersumbat gitu. Tapi bukan hanya satu biasanya. Yang namanya sumbatan ini, seluruh tubuh kita kan ada pembuluh darah. Di jantung sudah dikasih nih, yang namanya penyumbatan pembuluh darah di jantung. Tapi ini bisa terjadi di area tubuh kita yang lain. Bisa di otak, bisa di ginjal, bisa di paru-paru, semuanya bisa. Jika ada faktor resiko, pengentalan darah, penggumpalan darah, dan juga adanya pembuluh darah yang kaku. Jadi ketika, apakah bisa bersamaan? Gitu. Bisa. Semuanya bisa bersamaan, tersumbat, tergantung pada saat itu memang faktor resikonya sedang tinggi atau tidak. Jika memang kita sadar nih, ada kekentalan darah, ada yang namanya gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, atau tekanan darah yang tinggi, bahkan asam urat yang tinggi. Harus mulai waspada. Tidak, semua faktor resiko ini bisa menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah di seluruh tubuh kita. Jadi jangan sampai yang namanya serangan jantung ini diikuti dengan penyumbatan di pembuluh darah yang lain. Karena ingat, yang namanya komplikasi yang terjadi secara bersamaan, berarti dua kali lipat menyebabkan kematian. Oke, itu ditutup dengan satu kalimat yang mengerikan sebenarnya lagi saya. Iya, enggak enaknya dengernya ya. Tapi memang benar ya, Mas Urman ya. Jadi bagi Anda, pemirsa, penting sekali itulah baiknya go healthy. Kita bisa mendengar satu informasi yang benar dan juga ini bisa jadi persiapan. Siapa tahu, someday Anda bisa kena stroke, mungkin tidak ya, tapi someday siapa tahu. Dan juga serangan jantung bersamaan ternyata bisa terjadi sama-sama. Jadi sekali lagi, bahwa serangan jantung dan serangan stroke dapat terjadi pada waktu bersamaan. Pernyataan ini adalah benar. Oke, bagus Pak. Jawabannya benar. Wah Pak, saya enggak bisa bayangin bagaimana caranya dan rasanya waktu itu. Di vonis dokter dua kali, dan Bapak sudah dibuka jantungnya, diberiring di situ, ya. Dan juga Bapak terkena stroke. Pemulihannya berapa lama, Pak? Aduh, mungkin kalau di rumah saya, saya 11 hari. 11 hari. Lalu enggak bisa bicara, ya mungkin empat tahun. Itu bukan mungkin, Pak. Ah, iya sih. Empat tahun adalah waktu yang sangat lama. Iya. Bapak enggak bisa berbicara, tapi beruntung. Pak Ledri ketemu dengan satu teknologi membantu sehingga dia bisa ngomong lancar banget dengan kita. Iya, betul. Teknologi laser namanya, Pak. Apalagi manfaat yang sudah Bapak rasakan dengan teknologi ini. Tidur lebih enak. Tidur lebih enak. Jadi kalau misalnya jam 8, saya sudah tidur. Atau paling enggak, jam 9 malam saya tidur, bangun ya sekitar sengah 6 lah. Eh, sengah 7, sengah 5. Oke. Dan ternyata para stroke ini katanya susah tidur. Benar? Iya. Dulu waktu sebelum pakai laser, bagaimana tidurnya? Susah banget, Pak. Apanya yang susah, Pak? Iya, kalau misalnya jam 10 saya masih biasa lah, masih chattingan gitu. Terus jam 11 lah saya tidur. Lalu setelah pakai laser, enak. Saya bisa tidur jam 8 atau jam 9 lah saya tidur. Tulas tuh, Pak ya? Tulas banget. Tulas banget, keren banget. Luar biasa tuh. Pak, tidur oke? Iya. Ngobrol sekarang, pelafalan sudah bagus. Apa lagi, Pak? Ya, jadi ingat semua dengan yang lalu-lalu. Memorinya? Memori ingat lagi, pelan-pelan. Pak, hasil medical check up bagaimana, Pak? Dulu kolesterol tinggi sekali. Iya. Tembus tuh, angka 200, bahkan hampir 200-an. Iya, iya. Sekarang angka kolesterolnya berapa? 198. Iya, mantap, Pak. Sudah turun dari angka normal sekarang. Tensi bagaimana, Pak, kabarnya? Anul baik. Angkanya berapa? 120 per 80. Wih, normal banget. Keren. Perasaan di tubuh sendiri bagaimana, Pak? Enak banget, seger banget, Pak. Seger ya? Iya. Seakan-akan bisa melakukan segala sesuatu. Iya, betul. Iya, jadi kalau saya lihat, Pak Edrik ini kelihatan ya, semangatnya, gairahnya, produktivitasnya, bahagianya ini kembali lagi. Walaupun sudah pernah kena serangan jantung dan juga stroke. Stroke. Jadi ini menandakan pemisah bahwa stroke dan serangan jantung adalah suatu penyakit yang membahayakan. Risiko kematiannya sangat tinggi. Dan dengan bantuan teknologi laser, terlihat bahwa tadi kualitas darahnya, mudah darahnya, kolesterolnya, gula darahnya, tekanan darahnya, semua bisa kembali normal. Jadi Bapak mengatakan kembali seperti orang biasa, tidak seperti penderita stroke, tidak seperti orang pernah kena serangan jantung. Tapi Bapak masih punya PR, adanya menurut saya Bapak harus tetap menjaga pola hidupnya, kemudian tetap menggunakan teknologi laser-nya supaya kualitas darah Bapak tetap terjaga dengan baik. Oke, terima kasih penjelasannya dan pemirsa dengan semangat yang sama. Hari ini adalah hari penentu. Anda harus ambil aksi bagaimana caranya. Saya mau hidup sehat. Oke, itu semangatnya. Tapi aksinya adalah menggunakan teknologi laser. Namanya adalah Eculaser atau dokter laser dari GoGo Mall. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Penggunaan rutin dari dokter laser sehari 2 kali, durasinya 15 sampai 60 menit. Ini bisa bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi. Seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, take action sekarang juga dapatkan Eculaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Tim call center dari GoGo Mall akan membantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia juga program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau Eculaser. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan dokter laser atau Eculaser dari GoGo Mall. Jadi, ayo, kaum milenial genset siapapun Anda dan gelar apapun, profesi apapun, kualitas darah dan pembulu darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegak komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Bapak Ledrik, tentunya satu penentu di dalam hidup Bapak yaitu Bapak ketemu dengan teknologi laser. Bagaimana caranya waktu awal Bapak ketemu dengan teknologi ini? Saya cuma jalan saja, lalu ketemu sama orang, lalu gabung, ini gabungannya ke gabung Krishna. Lalu, Pak Swadi langsung mengembangkan teknologi laser, yaudah sampai sekarang seperti itu. Oke, akhirnya Bapak coba, dan tidak cuma Bapak Ledrik saja, katanya istri juga pakai teknologi. Nah, bagaimana kondisi kesehatannya setelah dia pakai teknologi ini? Bagus banget. Apa saja yang bagus, Pak? Oh, dia sama. Jadi, kan bisa-bisanya tidurnya bisa malam. Ya, bisa-bisa, paling nggak ya sembilan, apabila ditidur, ya gitu. Jadi, sama ya, Pak? Sama. Rebutan nggak, Pak? Iya, gantian. Tapi, dua-duanya tidur, pulas, ya? Iya, lah, iya. Kondisi medical check-up-nya bagaimana, Pak, istri? Bagus. Jadi, 125 per 80. Wah, bagus, ya. Jadi, senang ya, Pak, ya? Istri sehat, suami sehat, anak-anak bagaimana? Sehat juga, Pak? Sehat juga, Pak. Wah, luar biasa. Oke, Pak. Ini ada satu informasi untuk Bapak Ledrik dan juga Pak Mirsa. Taukah Anda? Ini penting. Dan juga mungkin Anda terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasannya. Bahwa pemeriksaan kesehatan bukan hanya sekedar angka. Maksudnya apa? Praktis kesehatan mohon dijelaskan. Ya, jadi menarik ini mengenai pemeriksaan medical check-up. Jadi, suatu pemeriksaan yang rutin, ya. Pemeriksaan paling tidak setahun sekali Anda harus lakukan pemeriksaan ini. Ya, kalau Anda punya fasilitas untuk medical check-up, itu tidak manfaat, itu ada kesalahan pada diri Anda. Tapi kemudian, kalau sudah dilakukan medical check-up, sudah ada hasil, ya. Kemudian Anda abaikan. Ah, udahlah, itu mah hasil angka saja. Tidak ada pengaruhnya untuk kesehatan saya. Itu salah. Ya, jadi medical check-up tujuannya untuk screening. Sekali lagi, untuk mengetahui bagaimana tekanan darah Anda, kadar gula darah, kolesterol, kemudian asam urat Anda, banyak hal-hal yang diperiksa di medical check-up, ya. Dan lebih lengkap lagi, ada medical check-up juga untuk melihat kesehatan jantung. Ya, kita lihat nanti dengan, misalnya dengan treadmill, kita lihat dengan EKG, kita akan tahu bagaimana kualitas denyut jantung kita, kualitas mudarah kita. Nah, ini menarik. Jadi, untuk lebih mempertegas lagi dari hasil medical check-up, itu kita lihat dalam bentuk grafik atau gambar, ya. Kita lihat orang dengan kadar kolesterol tinggi, gula darah tinggi, itu akan risiko untuk terjadi kekentalan darah. Nah, akan risiko terjadinya plak, terjadinya arteriosklerosis, terjadinya penyempitan pada lem mudarah, dan bahkan terjadinya sumbatan. Nah, ini kalau kita lihat, ya, gambar berikut ini, ilustrasi kondisi mudarah, di mana ada presentasinya dari 0% sampai 100%. Oke. Ya, ini tergantung, jadi, pada kualitas darahnya dan kualitas dinding mudarahnya. Ya, kalau kita lihat, di sini ternyata Anda dilakukan pemisahan, misalnya dikatakan angiografi, ternyata ada sumbatan 80%. Nah, ini yang paling kanan, ini ada sumbatan 80%. Ya, kita lihat dari yang normal yang 0%, ya, lihat itu betapa luas lumennya, artinya di sana aliran darah bisa mengalir dengan lancar. Kemudian kita lihat yang sumbatannya 80%, itu sudah terjadi penyempitan. Artinya dampaknya, sirkulasi darahnya menjadi tidak baik, tidak lancar. Dan bayangkan organ-organ yang dilalui oleh pemudara yang menyempit ini, akan terjadi gangguan, ya, dia tidak dapat oksigen, dapat nutrisi, terjadi kerusakan jaringan, terjadi kematian jaringan, ya, akan timbul serangan. Ada serangan jantung, nyiri dadah yang hebat. Kalau di kepala ini terjadi, akan terjadi penyumbatan, akan jadi stroke, ya. Dan ini semua juga bisa terjadi di ginjal, di organ-organ yang lain. Jadi, sekali lagi, kalau Anda melihat hasil medical check-up, Anda harus juga tanyakan, ya, ini juga sebagai pasien, kita juga punya hak untuk bertanya. Oke, kondisi seperti ini, apa dampaknya untuk pembuluh darah saya? Bagaimana dengan kualitas darah saya? Nah, kalau Anda sudah melihat dampaknya, mesin dokter mengatakan, Bapak punya sumbatan 40%, 60%, 80%, artinya itu sudah warning. Oke. Ya, jadi medical check-up bukan sesuatu yang menakut-nakuti, sekali lagi, tapi ini memberikan peringatan buat Anda, screening. Ya, jadi jangan diabaikan hasil medical check-up. Kalau memang ada saran-saran berikutnya, harus diikuti. Dan untuk memperbaiki kualitas darah ini, bisa dibantu dengan bantuan teknologi laser. Ya, jadi kualitas darahnya menjadi lebih baik, maka kesehatan Anda pun akan menjadi lebih baik. Dulu waktu pembuluh darah, tentu saja karena kolesterolnya tinggi, berarti ada penyumbatan. Berasa nggak bahwa kolesterolnya tinggi? Berasa. Berasanya apa, Mas? Sini. Nah, apa, gini-gini gede. Pegel-pegel gitu ya? Dan waktu ada penyubatan di pemburu dalam otak, itu terasa juga nggak? Ya, suka pusing. Nah, tapi tidak tahu itu akan menuju kepada stroke? Ya, betul. Waktu itu apa yang dilakukan waktu pusing sakit kepala, Pak? Ya, minum obat saja. Nah, cuma minum obat? Obat, ya. Tidak tahu ternyata bisa hasilnya seperti begini? Iya, betul. Nah, teknologi laser sehari pakai berapa kali, Pak? Sehari dua kali. Di waktu berapa saja? Siang dan malam. Siang dan malam. Di tubuh rasanya apa, Pak, sepanjang hari? Ya, enak. Enak ya? Malam hari tentunya tidur lebih enak. Tidur melal. Nah, intranasal dipakai nggak ya? Dipakai di ruang hidup. Nah, apa rasanya waktu Bapak pakai intranasal ini? Tidur aja gini. Langsung tenang. Jadi Bapak pakai intranasal bersamaan dengan yang di pergelangan tangan. Betul, betul. Untuk NMES sendiri, ini kan penting sekali untuk para stroker. Bisa bantu untuk kontraksi otot dan juga signal kepada otot. Betul, betul. Bapak pakai juga? Pakai. Hasilnya bagaimana, Pak, setelah pakai NMES ini? Ya, bergerak saja. Jadi misalnya gini, kalau sholat-sholat, saya berdiri, jadi nggak pakai tangan biasa. Jadi bisa sendiri. Oke, padahal dulunya? Bangun sendiri, Bapak pegangan semua sendiri. Nggak bisa dia? Tapi setelah pakai NMES, pemulihannya ada? Ada, iya betul. Dan Bapak sudah mulai aktif kembali, Pak. Benar ya? Betul. Tangan dulu terangkat maksimal berapa, Pak? Atau mungkin sama sekali nggak bisa diangkat? Dulu mah nggak bisa. Nggak bisa? Wih, keren. Kemajuan yang luar biasa, Pak. Lama-lama bisa lambai-lambai lagi, Pak. Betul, betul, betul. Nah, berarti, Pak, Bapak sudah pakai NMES. Iya. Intranasal sudah pakai di pergelangan tangan. Penting nggak menurut Anda, ini dipakai untuk semua orang Indonesia? Penting. Kenapa penting, Pak? Karena mencegah bahwa kita harus seperti saya, jangan seperti saya, seperti itu. Jangan terulang ya, Pak. Jangan terulang lagi. Laki-laki-laki bagaimana penjelasannya teknologi ini bisa bantu para stroker? Iya, jadi menarik mengenai NMES ya. Jadi pemisah untuk para penelitian stroke. Stroke itu kan terjadi kelemahan, kelumpuhan pada anggota gerak badannya. Jadi kalau jadi masalah sumbatan atau pecah pembelada di kanan, maka akan terjadi kontral lateralisisi yang sebelah kiri. Dan ini sebenarnya masalahnya bukan di tangan atau di kakinya, tapi karena saraf di otaknya itu terjadi gangguan atau kerusakan di sana. Nah, ini perlu dibantu, perlu dilatih, perlu diupayakan lagi, ya supaya otak dapat sinyal yang baru lagi. Nah, itu salah satu dengan teknologi NMES. Jadi Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi satu stimulasi elektrik pada daerah persarafan dan saraf kita, ya. Persarafan dan otot kita. Ini kita lihat bagaimana teknologi NMES ini ditempelkan di area-area yang mengalami kelemahan terkelumpuhan tadi, ya. Bapak-bapak di sisi yang sebelah kanan, kan, dari kelumpuhan, ya. Nah, ini kita lihat ditempelkan, ya. Kemudian elektriknya dihidupkan, ya. Stimulasi elektriknya dihidupkan, maka akan ada rangsangan pasif di sana untuk melatih otot-otot kita berkontraksi. Memanjang, memendek, memanjang, memendek, ya. Sehingga otot kita terlatih. Kemudian juga akan memberikan impuls ke otak kita. Ini lihat ada impuls ke otak kita yang membangkitkan kembali sel-sel di otak kita untuk mendapatkan respon. Oh, ini akan atau perlu rangsangan saraf lagi untuk bagian otot-otot tertentu tersebut, ya. Jadi, teknologi ini akan melatih, ya, otot-otot bapak membuat supaya masa otot itu tidak menjadi mengecil atau menciut karena jarang digerakkan. Kemudian juga merangsang sel otak itu untuk memberikan impuls saraf kembali, ya. Jadi, teknologi ini digunakan secara rutin, secara berkala. Harapannya, ya, otot-otot melalui kelemahan kelumpuhan ini bisa kembali normal atau bisa pulih kembali. Dan terbukti pada paletik, kan, ya, yang tadinya kalau sholat, sujud itu harus merayap-rayap untuk bangun, tapi sekarang sudah bisa bagus lagi. Itu satu proses perubahan yang baik yang dilakukan untuk dibantu dengan teknologi NMES. Indera nasal ini tujuannya adalah melancarkan aliran darah di area kepala kita, mencegah terjadinya penyusutan otak. Karena penyusutan otak ini akan terjadi, memang, karena proses penuaan. Ya, kan, ya. Kurang lebih pakaiannya juga mudah, gitu. Tinggal kita masukkan ke hidung kita, lasernya yang nanti akan bekerja menyinari pembuluh darah di area kepala kita. Pembuluh darah kita itu akan menghasilkan zat nitric oxide, akan disembarkan ke seluruh tubuh kita, seluruh kepala kita. Pembuluh darah kita melebar, aliran darah lebih lancar, penyusutan otak itu akan dicegah, dan yang pastinya organ-organ kecil seperti kelenjar pineal yang ada di tengah otak kita, itu nanti akan bekerja optimal. Sehingga hormon melatonin yang tadinya sudah tidak diproduksi dalam jumlah yang cukup, akan diproduksi lagi nih, secara optimal. Tidur jadi lebih enak. Menjaga proses berpikir, dan juga mencegah terjadinya kepikunan. Kemudian apa lagi? Untuk orang yang sering kena vertigo, migren, sakit kepala, berputar tertekan, dan sebagainya, ini bisa dicegah dengan kita menggunakan teknologi yang intranasalnya. Jadi, kalau pemeriksa di rumah mau sehat, mau tercegah dari yang namanya serangan struk, ayo mulai dari sekarang kita. Terapkan empat pilar pola hidup sehat, tambahkan teknologi laser di dalam pola hidup sehat kita. Oke, terima kasih banyak Mas Boy dan juga Mas Urman. Dan tentunya sudah saatnya kita berpisah, Pak. Tapi sebelum itu, saya lihat di situ Bapak ada pegang satu buku yang ditulis sendiri, Pak. Benar ya? Buku ini tentang apa? Dan secara singkat, apa pesan yang Bapak mau sampaikan dari buku ini, Pak? Ini perjalanan hidup saya. Dari saya kecil sampai kuliah, lalu struk, dan bakit lagi. Dan paling terakhir adalah, pokoknya semuanya harus seperti ini. Gitu, seperti ini, itu aja. Inspirasi untuk orang. Inspirasi buat orang. Oke, makanya tulisannya adalah, sang pendekar struk. Jadi struk tidak berhenti, pendekar melawan penyakit ini, tidak menyerah ke depan, Pak ya. Betul. Pak, mungkin ajak pemirsa juga untuk segera, Pak. Pakai teknologi laser, supaya mereka bisa terhindar dari penyakit ini, dan juga kondisinya makin membaik kalau mereka sudah terkena struk atau penyakit jantung. Silakan, Pak. Pemirsa, yang pernah struk atau yang belum pernah struk, tetap semangat. Nih, contohnya saya. Saya bisa bangkit kembali, segera gunakan teknologi laser sekarang. Terima kasih. Yes, itu dia. Luar biasa. Terima kasih, Pak ya. Atas waktunya ke sini, kita doakan, Bapak, makin sehat. Amin, ya. Untuk anak-anak juga sehat. Iya. Istri juga sehat, Pak. Someday kita ketemu, bisa salaman dengan kuat. Lambai-lambai dari jawab, Pak ya. Terima kasih sekali lagi, Pak. Salam sehat, Pak. Iya. Pemirsa, inilah waktunya untuk Anda hidup lebih sehat, dan bagi Anda yang sudah terkena penyakit struk, maupun penyakit jantung, jangan menyerah. Ada harapan hari ini, dan juga ada teknologi, khusus untuk kualitas darah, dan pembuluh darah yang lebih baik. Jawabannya adalah teknologi laser. Namanya adalah dokter laser, atau eki laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan, yang telah membantu meningkatkan, kesehatan masyarakat Indonesia, selama lebih dari 10 tahun. Jadi, alat ini punya spesifikasi 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru, di mana jumlah dan posisi titik-titiknya, semua sudah disesuaikan, sehingga bisa meningkatkan kualitas darah, dan pembuluh darah Anda. Dan penggunaan rutin dari dokter laser, bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapannya adalah Anda bisa tercegah, dari berbagai macam komplikasi, seperti serangan jantung, suruh gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, segera dapatkan eki laser, atau dokter laser, dengan menghubungi nomor yang tertera, di layar kaca Anda pemirsa, tim call center dari Gogomol, akan bantu Anda, dan menjelaskan secara lebih detail, dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga, Anda mendapatkan, yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu, hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, langsung ingat, dengan dokter laser, atau eki laser, dari Gogomol. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya, sekarang juga! kemudah bekerja! selamat menikmati selamat menikmati